hai oke selamat datang di bibob studio Oke kali ini saya akan share mengenai workspace atau lembar kerja pada aplikasi blender yang disini ada beberapa poin yang akan kita bahas yang pertama saya akan menjelaskan beberapa workspace pada blender yang kedua mengubah area yang ketiga menambah atau mengembagi area dan yang terakhir menutup area yang bekerja atau workspace oke bisa dilihat disini merupakan tampilan awal ketika pertama kali kita membuka aplikasi blender dan disini saya menggunakan aplikasi blender 3.5 di sini seperti ini tampilan utama ya tapi paling atas ini ada menu menu render file edit render window dan yang disampingnya itu merupakan pilihan workspace yang yang akan kita pakai disesuaikan dengan kebutuhan kita disini ada layout seperti ini tampilannya ini ada modeling modeling surte ini ada sculpting seperti ini ada view editing ada texture paint yang seperti beda-beda ada juga shading combination rendering dan si banyak pengennya kita bisa juga menambahkan workspace sebagai surte ini di sini ada layout jadi di setiap workspace itu terdiri dari beberapa area contoh di disini di layout di layout itu terdiri dari 3d viewport di sampingnya itu ada outliner ada properties dan juga ada timeline sedangkan di modeling hampir sama cuman tidak ada bagian timeline selain wordpress yang sudah disediakan sudah disediakan kita juga bisa mempunyai mempunyai web editing yang di sini terdiri dari uv editor ada juga 3d viewport ada juga outliner dan properties yang disama selain wordpress yang sudah disediakan kita juga bisa mengubah setiap areanya contoh misalkan kita akan mengubah di bagian outliner ini jadi ini ada beberapa pilihan contoh saya ingin mengubahnya menjadi image editor jadi yang seperti ini kita mengubahnya menjadi video post juga sama kayak yang disampingnya dan saya juga ubah seperti yang di sebelah sini yang bawahnya juga bisa kita ubah kita juga bisa menambah atau membagi area workspace kita kembalikan lagi untuk menambah atau membagi area nya ada beberapa cara yang pertama kita bisa klik kanan di bagian header jadi setiap area itu memiliki header nya tersendiri contohnya header nya ini ketika kita klik kanan pada bagian header nanti akan muncul ini seperti ini sudah vertikal speed yang vertikal seperti ini yang vertikal seperti ini jadi membagi cara dua dua tampilan sorting samping-sampingan atau sebagai horizontal split atas bawah seperti ini ada juga cara yang kedua yaitu dengan mengarahkan cursor ke arah pojok setiap area nya contoh disini kita tarik atas dan disini akan menampilkan area baru yang area ini juga kita bisa ubah contohnya jadi selanjutnya cara menutup area nya untuk menutup nya atau menghilangkan area nya ada beberapa cara juga bisa kita klik kanan di bagian yang terakhir kemudian close area itu yang gampang bisa juga dengan cara untuk arahkan lagi ke bagian pojok sampai muncul tentu seperti ini kemudian tarik ke bawah sampai ada tanda-tanda ke bawah seperti ini atau bisa juga kebalikannya kita ingin menutup bagian yang atasnya kita arahkan di area yang bawah pojok ke atas bawah dan disarik ke atas sampai ada tanda-tanda oke, jadi seperti itu bahasan kita tentang workspace terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terimakasih 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 terimakasih